Sialom Terima kasih Selamat pagi Sobat Maestro yang dikasih Tuhan Kita bersyukur kembali pada pagi ini Karena ada waktu yang diberikan Tuhan Untuk kita bersama-sama kembali merenungkan firman Allah Di pagi yang indah ini kita bersama-sama akan membuka firman Tuhan Di dalam Matius 9 Ayat 35 dan 36 Matius 9 ayat 35 dan 36 Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat Dan memberitakan injil kerajaan surga Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan Melihat orang banyak itu Tergeraklah hati Yesus Oleh belas kasihan kepada mereka Karena mereka lelah dan terlantar Seperti domba yang tidak bergembala Amin Bapak ibu saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Ada kata yang menarik Ada kata yang menarik yang perlu kita renungkan bersama-sama pada saat ini Dimana ada kalimat seperti ini Tergeraklah hati Yesus Oleh belas kasihan kepada mereka Karena mereka lelah dan terlantar Seperti domba yang tidak bergembala Kalau kita memperhatikan kehidupan kita sehari-hari Kalau saudara dan saya merenungkan kehidupan kita sampai saat ini Tentu kita akan mengaminkan Bahwa saudara dan saya merasakan Dan menikmati kasih Tuhan yang ajaib Seringkali saudara dan saya mengalami peristiwa Dimana kita diberkati oleh Tuhan Saudara dan saya merasakan pertolongan daripada Tuhan Dan saudara dan saya berkata Terima kasih Tuhan Saya menikmati kasih Tuhan Walaupun seringkali kita tidak mengerti Mengapa itu bisa terjadi Mengapa kasih Tuhan begitu besar untuk saya yang berdosa ini Sebenarnya saudara dan saya harus bersyukur Karena saudara dan sekarang sampai saat nanti bertemu dengan Tuhan Kasih Tuhan tidak pernah lepas daripada kehidupan orang yang percaya Saudara sekarang hidup Itu karena kasih Tuhan Karena kasihnya yang begitu besar Saudara dan saya diberi kesempatan Macam-macam yang sering tidak dihargai Sebagaimana mestinya Kasih Tuhan yang ajaib Bukan kasih yang sembarangan Bukan kasih yang asal-asalan Tapi kasih Tuhan yang ajaib Ajaib itu berarti tidak seperti biasanya Ajaib itu berarti mengherankan Ajaib itu artinya Yang tidak dapat diterangkan akal Begitu banyak bukti Begitu banyak kenyataan dalam Alkitab Yang menunjukkan kepada saudara dan saya pada saat ini Untuk menunjukkan Bahwa kasih Tuhan itu kasih yang ajaib Yang pertama kita bisa melihat Bagaimana karena kasihnya yang begitu besar Tuhan menjadi manusia Untuk menyelamatkan manusia Ini adalah satu empati yang begitu tulus Begitu luar biasa Yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus Untuk menolong manusia Tuhan yang begitu mulia Tuhan yang begitu kudus Tuhan yang begitu suci Mau meninggalkan tahtanya yang mulia Turun ke dalam dunia Seperti manusia Dan rela matinya sekayu salib Untuk apa Itu semua dilakukan oleh Tuhan Untuk menyelamatkan manusia Yang telah jatuh Ke dalam dosa Karena kasih Tuhan lakukan itu Karena kasihnya yang ajaib Tuhan rela meninggalkan tahtanya yang mulia Hanya untuk menyelamatkan saudara dan saya Orang-orang yang berdosa Bagaimana respon kita Bagaimana tanggapan saudara dan saya Pada waktu kita telah melihat Merasakan Begitu besar pengelubahan Yesus Untuk saudara dan saya Begitu banyak orang yang mengabekan Kasih Tuhan ini Begitu banyak orang-orang yang tidak peduli Terhadap kasih Tuhan yang begitu besar ini Tapi saya bersyukur Dan saya berdoa Semuanya telah menyadari Bahwa kasih Tuhan itu kasih yang ajaib Dan buktinya nyata Bahwa dia Telah menjadi manusia Untuk menyelamatkan manusia Yang berdosa Karena kasih Tuhan Karena kasih Tuhan Tuhan datang untuk mendamaikan dunia Dengan dirinya Di dalam Tuhan Yesus Kristus Untuk siapa? Salah satunya untuk saudara dan saya Selayaknya saudara tidak pantas dihadapan Tuhan Selayaknya saudara dan saya Menikmati kebinasaan Mengalami kebinasaan Tapi karena begitu besar Kasih Tuhan akan dunia ini Sehingga dikeruniakan Anaknya yang tunggal Supaya barang siapa yang percaya Kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh Hidup Yang Gekal Saya tidak tahu Perbuatan apa Perkataan apa Yang telah kita lakukan Yang memalukan Tuhan Dosa apa yang telah kita perbuat Dalam pikiran kita Dalam hati kita Dalam minggu-minggu ini Mungkin dalam hari-hari ini Saudara dan saya Jangan kecil hati Jangan putus asa Ada satu pribadi Yang bernama Yesus Yang memiliki kasihnya Yang luar biasa Yang siap Untuk mengampuni Dan menyucikan Segala Kesalahan Kecemaran Dosa Yang telah kita lakukan Yang penting Kita mau jujur Di hadapan Tuhan Dan mau mengaku Di hadapan Tuhan Dan minta ampun Kepada Tuhan Karena kasih Tuhan Yang ajaib Kita yang telah berbuat Dosa Tidak dihukum Dengan Setimpal Dengan dosa kita Karena kasihnya Tuhan tidak menghukum Saudara dan saya Setimpal Dengan dosa kita Masmur Merah seperti kirmisi Dia akan dibuat putih Seperti salju Oleh Tuhan Mungkin ada di antar Saudara yang berkata Aku telah melakukan Sesuatu yang jauh Daripada Tuhan Yang jahat di hadapan Tuhan Tapi Tuhan Penuh kasih Dia tetap Mengasihi engkau Dia tetap Mencintai engkau Dan dia tetap Punya kerinduan Untuk mengajak Kembali Saudara dan saya Kembali kepada Rencana Tuhan Karena Tuhan Masih memberikan Kesempatan kepada kita Untuk bertobat Karena kasihnya Tuhan tidak segera Menghukum kita Yang berdosa Tuhan tidak segera Menghukum Tuhan masih memberikan Kesempatan Untuk saudara dan saya Kembali kepada Tuhan Banyak orang bertanya Katanya Tuhan Akan kembali Datang ke dalam dunia Katanya Tuhan Akan datang segera Tapi mana buktinya Dari SD Dari sekolah minggu Sampai sekarang Katanya Tuhan Mau datang Tuhan mau datang Kok tidak datang Datang juga Apakah Tuhan Salah di dalam Berkata-kata Tidak Kemurahan Tuhan Ialah untuk Menuntun engkau Kepada pertobatan Apa yang akan terjadi Pasti dalam kehidupannya Ada hal tertentu Yang pernah Banyak atau sedikit Melenceng daripada Rencana Tuhan Melenceng daripada Sesaran Tuhan Melenceng daripada Rencana Tuhan Untuk menjadikan hidup Saudara Serupa seperti Kristus Apa yang terjadi Kalau Tuhan langsung Menghukum Setelah kita berdosa Habislah kita Tapi karena Kasihnya yang ajaib Kasihnya yang Tidak dapat Diterangkan dengan akal Kasihnya yang Begitu mengherankan Tuhan sampai saat ini Tetap Memikirkan Saudara dan saya Hidupmu Ada di pikiran Tuhan Hidupmu Ada di rencana Tuhan Hidupmu Ada di dalam Pimpinan Tuhan Ini yang membuat Saya bersyukur Ternyata Saya tidak sendirian Dalam hidup ini Saya tidak Melangkah Dalam hidup ini Tanpa Tuhan Saya melangkah Bersama dengan Tuhan Saudara dan saya Ada di dalam Pikiran Tuhan Alangkah indahnya Ternyata Tuhan pencipta Langit, bumi, laut Dan segala isinya Yang begitu Mahadasya Yang begitu Besar Yang begitu Berkuasa Selalu Memikirkan Saudara dan saya Ini adalah Anugerah yang harus kita Syukuri pada saat ini Tuhan memikirkan Saudara Saudara dan saya Biji mata awam Saudara dan saya Kekasih Kekasih Tuhan Saudara dan saya Adalah bukan hamba lagi Tapi sahabat Sahabat Kristus Tuhan Tuhan memikirkan Tuhan memikirkan Tuhan memikirkan Saudara dan saya Dalam kehidupan kita Sehari-hari Kalau kita punya Bos di perusahaan Bos kita Memperhatikan kita Apa yang You butuhkan Ngomong Apa yang Kau perlukan Ngomong Saya akan bantu Pasti kita Bangga Pasti kita Senang Bos kita Baik Bos kita Penuh Perhatian Sangat peduli Tetapi kita Patut Bersyukur Dan lebih Bersyukur Karena Yesus Karena Yesus Memikirkan Tentang Saudara dan saya Bukan Kadang-kadang Tapi selalu 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 Memikirkan Saudara dan saya Kasihnya Begitu besar Dia selalu Juga berdoa Untuk kita Tuhan Selalu mendoakan Saudara dan saya Suatu ketika Simon Petrus Berbincang-bincang Dengan Tuhan Dalam Lukas 22 Ayat 31 32 Tuhan Berdoa Untuk Simon Petrus Tuhan Berdoa Untuk Simon Petrus Supaya Imannya Tidak goya Dan saya Yakin Dan percaya Sampai Saat ini pun Tuhan Yesus Kristus Berdoa Untuk Saudara dan saya Berdoa Untuk Saudara-saudara Berdoa Untuk kita Semua Anak-anaknya Supaya Apa Supaya Kita Mendapat Mendapat Kemenangan Saya Dia selalu Dia selalu Menyertai Dia selalu Mendampingi Dia selalu Menopang Melindungi Memberkati Menyembuhkan Memulihkan Anak-anaknya Anak-anaknya Yang selalu Setia Kepada Tuhan Tuhan Yang kita Sembah Memiliki Kasih Yang Ejahin Pada Yesus Naik ke Sorga Dia berkata Kepada Murid-muridnya Aku akan Naik ke Sorga Untuk Menyiapkan Tempat Bagi Kamu Tetapi Aku Akan Tetap Menyertai Engkau Selama-lamanya Ini menjadi Kekuatan Bagi setiap Para pelayan Tuhan Ini menjadi Kekuatan Bagi setiap Orang yang Percaya Kepada Yesus Untuk Mereka Tetap Beriman Untuk Tetap Mereka Setia Kepada Tuhan Walaupun Ada Ujian Walaupun Ada Godaan Walaupun Ada Pencobaan Dalam Hidup Ini Kita Akan Tetap Berani Berkata Tuhan Aku Akan Setia Kepada Engkau Aku Akan Tetap Teguh Dalam Mengiring Dan Melayani Tuhan Karena Aku Punya Pandangan Aku Punya Percaya Yesus Tidak Pernah Meninggalkan Saya Yesus Yang Maha Kuasa Yesus Yang Begitu Besar Yang Selalu Menyertai Kita Mendampingi Kita Itu Cukup Paulus Pernah Mengalami Dilema Dalam Kehidupannya Dia Mengalami Sesuatu Yang Tidak Mengenakan Ada Duri Dalam Daging Dalam Paulus Paulus Berulang Kali Bicara Kepada Tuhan Tuhan Cabut Duri Dalam Dagingku Tapi Tuhan Tidak Menjawab Yes Untuk Permintaan Paulus Ini Malah Tuhan Tetap Izinkan Tetapi Tidak Selesai Sampai Disitu Dalam Kelemahan Paulus Merasakan Kekuatan Tuhan Penyertaan Tuhan Yang Luar Biasa Yang Dia Nikmati Kadang-kadang Ada Penderitaan Yang Emang Dijinkan Tuhan Terjadi Dan Dialami Dalam Kehidupan Saudara Dan Sayang Ada Ujian Ujian Yang Dijinkan Dialami Tapi Kalau Tuhan Menyertai Maka Mujijat Tuhan Akan Dinyatakan Dan Nama Yesus Ditinggikan Dan Dipermuliakan Sadra Meshah Abednego Mereka Adalah Anak-anak Tuhan Yang Setia Mereka Tahu Tuhan Yang Disembah Oleh Mereka Tuhan Yang Hidup Dan Benar Tuhan Yang Tidak Pernah Mengecewakan Mereka Padahal Mereka Ditantang Untuk Menyembah Berhala Mereka Tidak Mau Dengan Resiko Mereka Mengalami Satu Hukuman Dimana Dimasukkan Kedalam Tungku Api Yang Menyalah Yala Mereka Berani Mengambil Resiko Mereka Berani Mengambil Satu Sikap Untuk Tetap Setia Kepada Tuhan Dan Mereka Yakin Tuhan Tidak Meninggalkan Mereka Mereka Tidak Mau Mentaati Aturan Pemerintah Pada Waktu Itu Mereka Tetap Setia Kepada Tuhan Mereka Tetap Berdoa Kepada Tuhan Dan Apa Yang Terjadi Penyertaan Tuhan Yang Luar Biasa Mereka Dimasukkan Dalam Tungku Api Yang Menyala Mereka Tidak Terbakar Mujijat Tuhan Terjadi Karena Yesus Tuhan Yang Kita Sembah Yang Kita Kenal Yesus Immanuel Memimpin Menyertai Mendampingi Dan Memberi Kekuatan Yang Luar Biasa Saudara Dan Saya Patut Bersyukur Kepada Tuhan Karena Ternyata Tuhan Selalu Memimpin Menyertai Kepada Kita Ada Orang Bersaksi Saya Merasakan Malaikat Tuhan Menyertai Saya Saya Merasakan Malaikat Tuhan Menjaga Saya Sehingga Saya Tiba Di Tujuan Dengan Selamat Puji Tuhan Tapi Ada Yang Lebih Penting Lagi Daripada Itu Tuhan Yesus Kristus Sendiri Menyertai Saudara Tinggal Dalam Kehidupan Saudara Musa Mengalami Bagaimana Pimpinan Tuhan Musa Sebagai Pemimpin Musa Sebagai Leader Pada Waktu Itu Memimpin Bangsa Israel Yang Tegar Tengkuk Yang Sudah Mendapat Berkat Daripada Tuhan Yang Telah Menerima Banyak Hal Daripada Tuhan Tapi Mereka Banyak Ngomel Kepada Tuhan Musa Berkata Aku Ingin Dipimpin Oleh Tuhan Aku Ingin Disertai Oleh Tuhan Itulah Kerinduan Saudara Saya Pada Saat Ini Kita Berani Berkata Kepada Tuhan Aku Tahu Perjalanan Hidup Dalam Dunia Ini Begitu Berat Dalam Usaha Pekerjaan Dalam Pelayanan Dalam Rumah Tangga Dalam Apapun Yang kita Lakukan Itu Tidak Mudah Kita Perlu Pimpinan Daripada Tuhan Saudara Dan saya Perlu Penyertaan Daripada Tuhan Seringkali Kita Tidak Berdaya Seringkali Kita Buntu Tapi Kalau Tuhan Menyertai Saudara Dan saya Pasti Ada Jalan Keluar Yang Terbaik Tuhan Tuhan Isus Kristus Memiliki Kasih Yang Begitu Ajaib Apa Buktinya Dia Mau tinggal Dalam Dalam Kita Yang Penuh Dosa Saudara Dan saya Patut Bersyukur Tubuh Kita Ini Penuh Dengan Macam Macam Dosa Tapi pada Waktu Kita Bertobat Kepada Tuhan Percaya Kepada Yesus Roh Kudus Dicurahkan Dan Roh Kudus Tinggal Dalam Kehidupan Saudara Dan Saya Tidak Tau Kekamu Bahwa Tubuhmu Adalah Bahit Roh Kudus Tidak Tau Kekamu Bahwa Ala Tinggal Dalam Kehidupan Jaga Pelihara Tubuhmu Dengan Sebaik Mungkin Jangan Jangan Sampai Dipakai Hanya Untuk Memuaskan Napsu Kita Semata Jaga Hidup Kita Karena Yesus Tinggal Dalam Kehidupan Kita Yang Terakhir Kasih Tuhan Yang Ajaib Alkitab Memberitahu Kepada Kita Tuhan Bekerja Memproses Membina Mempersiapkan Kita Dalam Rangka Jaminan Keselamatan Saudara Yang Masih Dijikan Tuhan Hidup Sampai Saat Ini Kita Patut Bersyukur Saya Sangat Bersyukur Masih Ada Kesempatan Untuk Memproses Saya Saya Bersyukur Kepada Tuhan Ada Waktu Bagi Saya Untuk Intropeksi Setiap Saat Untuk Merenungkan Kehidupan Saya Secara Pribadi Karena Tuhan Masih Proses Saya Membina Saya Mempersiapkan Saya Dalam Rangka Jaminan Keselamatan Tuhan Punya Kerinduan Supaya Saudara Yang saya Dirubah Diproses Menjadi Serupa Dengan Gambar Tuhan Saudara Dan saya Masih Menikmati Hidup Perhatikan Perhatikan Kasih Yang Ajaib Memproses Hidup Saudara Supaya Saudara Dan saya Makin Serupa Seperti Kristus Kasih Tuhan Sudah Dicurahkan Sedang Mengasih Saudara Dan saya Sampai Bagaimana Respon Kita Bagaimana Tanggapan Saudara Pada Saat Ini Apakah Kita Membiarkan Kasih Tuhan Berlalu Dengan Sia Sia Kita Menanggapi Dengan Respon Yang Positif Dengan Segera Dengan Ketaatan Tuhan Saya Mau Menyenangkan Tuhan Saya Mau Supaya Apa Yang Saya Lakukan Menyenangkan Hati Tuhan Respon Yang Saya Berikan Sesuai Dengan Kerinduan Tuhan Sehingga Saudara Dan saya Bisa Menikmati Kasih Tuhan Yang Ajaib Dalam Kehidupan Amin Mari kita Berdoa Terima kasih Maha besar Bapak yang di surga Tuhan telah Berbicara Tuhan telah Berfirman Biarlah Tuhan juga Yang menyempurnakan Meneguhkan Dan membenarkan Setiap firman Yang telah kami Dengar Pada Pagi hari ini Dan Tuhan Sendiri juga Yang memimpin Kami Dalam seluruh Kegiatan kami Pada hari ini Tuhan Memberkati Semua Yang telah Mendengar Pada pagi hari ini Yang sakit Tuhan sembuhkan Yang lemah Tuhan kuatkan Yang ragu-ragu Tuhan mantapkan Ada masalah-masalah Dalam rumah tangga Dalam usaha Dan pekerjaan Tuhan pimpin Keluarga Yang satu kemenangan Tuhan memberkati juga Radio Mestro Dengan skala Pergumulannya Sehingga Melalui radio ini Nama Tuhan Boleh dipermuliakan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Kita telah Mendengarkan Firman Tuhan Yang berkuasa Meneguhkan Menyegarkan Bahkan Memulihkan kita Kalau saudara Ingin pelayanan Konsultasi Lebih lanjut Saudara Bisa menghubungi GGP Shalom Jalan Semar Nomor 36 Bandung Telepon 6012 604 Saudara-saudara Yang belum mengambil Keputusan Dimana saudara Akan hidup berjemaat Saudara dan keluarga Bisa berbakti Bersama kami Pada hari Minggu Jam 7 Jam 9 Pagi Dan setengah Lima sore Kami mengundang Dan menanti saudara Sampai bertemu Kembali Pada waktu Dan gelombang Yang sama Tuhan Memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya